Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Hanya sekedar sharing Tidak untuk menjatuhkan suatu produk Atau mengiklankan suatu produk Hanya berbagi pendapat Berbagi pendapat Pendapat pribadi Pendapat penggunaan pribadi Ini adalah Gizuna Dengan ukuran 0,63 mili Dengan panjang 10 meter Disini tertulis Jepang Jepang Terus Z63 Terus disini tertulis Soft Bukan medium ataupun hard Okurannya 0,63 Disini tertulis Revulsinya nilainya 9 Durability nya 8 Sound nya Suaranya 9 Control 8 Distance Ini apa ya Jarak ya Kalau artinya Distance itu artinya jarak Itu tertulis disini 9 Impact absorption Absorsinya 8 Absorsinya 8 Saya setuju dengan repulsinya 9 Memang pantulannya lebih mantul ya Terus untuk durability nya saya belum tahu Karena selama saya pakai ini sudah sebulan lebih dan cukup awet Setidaknya saya main sudah beberapa kali sebulan ini Dan masih awet Untuk kontrol nilainya 8 Tidak 9 Juga saya setuju Dalam artian gini Kalau 9 itu kan mendekati sempurna ya Kalau 8 itu kan dibawahnya 9 Disini memang benar Kontrolnya itu dibawahnya repulsi Jadi pantulannya memang memantul Gampang sekali Bolanya mantul Itu benar Tapi untuk kontrolnya memang agak susah Dalam artian Kadang-kadang mau drop shot Mau netting Kadang-kadang Takut Takutnya Terlalu bolanya itu Terlalu memantul Kadang-kadang bisa nanggung Padahal tipis mainnya itu Tapi kadang-kadang bola itu Karena mungkin pantulannya tinggi Sehingga Jadi kurang Kontrolnya itu kurang manual gitu Harus Harus sangat-sangat Ngati-ngati Karena sekali Sedikit aja bola itu Mantul Jadi kalau mengembalikan pantulannya itu Tidak bisa soft Tidak bisa kontrol yang bagus Memang hasilnya jadi nanggung Beberapa kali saya pakai gitu Intinya Kalau repulsi memang Lebih bagus daripada kontrolnya Di senar ini Dan ini juga tipis juga Sudah saya pakai Beberapa kali dalam sebulan ini Sebulan lebih lancawa Memang Bagi Teman-teman yang Pukulannya Lop-lopannya Smash-smashnya Merasa kurang Cukup rekomendasi Pakai senar ini Tapi kalau Mencoba-coba Untuk drop shot netting Gitu Kalau buat pemula Mau ke intermediate Yang baru-baru main Badminton Setahun Seminggu sekali Gitu Agak Hati-hati Karena Bisa saja Bola kalian tanggung Dan itu Bisa jadi Jadi Mudah untuk Diserang Dismash Atau disrobot Gitu lah Apalagi Kalau kalian dari Pemain belakang Ya Kasian Nanti teman-teman Kalian yang di depan Bisa kena smash Gitu ya Tapi kalau Kalian yang Pemain belakang Suka Ngelop Suka smash Pokoknya Smash saja Mainnya Sama suka Ngelop Ini memang Senarnya ini tipis Dan mantul Ini Mantulannya tuh Mentul-mentul Pokoknya Yang suka Smash Suka Lop Ini senar Cocok Apalagi yang Powernya Kurang Yang dia Baru pakai Raket Di Davi Terus pakai Senar ini Ketolong Jadi bola itu Bisa sampai Belakang Pocok ke pojok Backhand Yang biasanya Nanggung Pakai senar Ini Lumayan ketolong Backhand Clear Tapi kalau Mau Dropshot Netting Agak Harus Hati-hati Kecuali Mereka Memang Sudah Pro Player Intermediate Mau Ke Advance Gitu Mungkin Dan sudah Biasa Pakai senar Tipis Mungkin Gak Terlalu Kaget Pakai senar Ini Karena Pantulannya Memang Mantul Jadi Saya setuju Dengan Dengan Ini Repulsinya 9 Kontrolnya 8 Artinya Kontrolnya Di bawah Repulsi 8 Kontrolnya 9 Untuk Repulsinya Saya setuju Artinya Kontrolnya Lebih Di bawah Repulsi Dan Keunggulannya Memang Di Repulsi Atau Pantulan Jadi Teman-teman Yang Suka Lop Suka Smash Senar Ini Memang Rekomendasi Tapi Buat Yang Suka Kontrol Dropshot Netting Apalagi Yang Baru-baru Main Badminton Belum Setahun Menurut Saya Gak Terlalu Rekom Kecuali Kalian Memang Berbakat Kalau Yang Sudah Intermediate Mau Ke Advance Pake Senar Kayak Gini Sudah Biasa Apalagi Dari Pertama Belajar Pake Senar Tipis Mungkin Biasa Terima Kasih Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Sekali Lagi Ini Bukan Untuk Mengjelankan Suatu Produk Mengunggulkan Suatu Produk Atau Menjatuhkan Suatu Produk Intinya Hanya Berbagi Cerita Berbagi Pendapat Terima Kasih Assalamualaikum Warahmat Wab Wab Mohon Maaf Jika Ada Salah Salah Kata Salah Perkuatan Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmat Wab Wab Wab